Bab 1233, Aura Kaisar, orang-orang yang hadir, menyaksikan saat Lewis Lu ditelan naga, menarik nafas pada saat bersamaan, namun detik berikutnya, tubuh Lewis Lu seakan menghilang begitu saja, di udara hanya terdengar suara benturan senjata ping-pong-pong, Tapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan, Lewis Lu, yang dikelilingi oleh naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya terkoyak oleh kekuatan dahsyat tersebut, Lewis Lu menstabilkan pikirannya, dan kekuatan Dewa Iblis yang baru lahir terjalin pada Tianwen, kekuatan Dewa Iblis sangat luar biasa, Dan Aura Iblis yang kuat dari Raja Siluman Naga King sedang dihilangkan saat ini, saat Lewis Lu menjadi semakin mahir dalam menggunakannya, Lewis Lu menemukan bahwa kekuatan Dewa Iblis yang baru lahir dapat digunakan untuk menghadapi Raja Siluman Naga King, Itu seperti pria paru bayar yang muda dan kuat, menghadapi anak yang baru lahir, tanpa usaha sama sekali, meski begitu, kekuatan Dewa Iblis menghabiskan banyak kekuatan Lewis Lu, Semua ini sepenuhnya dikaitkan dengan pena Tianwen, tampaknya kekuatan Dewa Iblis mendengarkan perintah pena Tianwen, Sekuat apapun kekuatan itu, Tianwen tidak akan membiarkan mereka terluka Lewis Lu, di sekitar arena seni bela diri, kecuali Rory, Hampir semua orang berpikir bahwa Lewis Lu harus mati, karena sebagai istri Lewis Lu, Rory, Dia tahu di dalam hatinya bahwa suamunya tidak bisa dikalahkan dengan mudah, Naga King, yang tampak lega di wajahnya, menunjukkan ekspresi terkejut, detik berikutnya, Bom, ada suara keras di arena seni bela diri, Lewis Lu, memegang pena Tianwen, bergegas keluar dari langit, Pada banyak naga hantu Raja Siluman Naga King, Kiera muncul dalam sekejap, Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah serangan terus-menerus dari Lewis Lu, Raja Siluman Naga King menyemburkan seteguk darah karena suatu alasan, Semua orang tercengang, kekuatan dari alam spiritual Dzogchen dan Raja Siluman Naga King Yang sama terlihat jelas bagi semua orang, tetapi saat ini, Tuan Kaisar Siluman menggunakan kekuatan dahsyat menghancurkan Raja Siluman Naga King, Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua, Karena, dengan serangan Lewis Lu, avatar yang tak terhitung jumlahnya ini terus berjatuhan, Dan pada akhirnya, Lewis Lu merauh, hancurkan, segera, Bayangan Naga Raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah dan menghilang di tempatnya, Meski begitu, ada senyum puas di sudut mulut berdarah Raja Siluman, Dia tidak menyangka kekuatan Lewis Lu telah mencapai tingkat yang mengerikan alam roh bumi, Itu tidak realistis untuk berpikir bahwa sangat mudah untuk menyelesaikan trik ini, Hanya ada satu jawaban, Dan itu adalah senjata yang tampak biasa di tangan Lewis Lu, Lewis Lu memandang Raja Siluman Naga King dan berkata sambil tersenyum, Kak Naga memiliki gerakan lain, Darah Naga King mendidih hingga ekstrim, Dan untuk beberapa alasan, Hatinya yang suka berperang sedikit terguncang, Langkah ketiga, Apa yang kamu bercanda? Langkah keduanya tidak hanya menggunakan keahlian menembaknya yang baru dipahami, Tetapi juga menggunakan keterampilan tubuh aneh dari klan Naga King, Ia hampir tidak berusaha dalam gerakan ini, Hua ingin mengalahkan musuh dengan satu gerakan, Tetapi ia tidak menyangka itu tidak hanya alih-alih mengalahkan Lewis Lu, Dia dengan mudah diselesaikan oleh Lewis Lu, Semua yang ia lakukan barusan sia-sia, Bukannya Raja Siluman Naga King tidak memiliki jurus lain, Hanya saja dia tidak memiliki jurus yang lebih kuat dari jurus yang disebut Drinking Soul ini, Siapa dia? Naga King Raja Siluman Sepertinya Raja Siluman Naga King yang biasanya tidak berbisnis dengan baik setiap hari meningkatkan kekuatannya, Kecuali di depan meriam kak naga, Kapan Raja Siluman Naga King tidak agung, Dia bahkan lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Meskipun ia menghormati Lewis Lu, Bagaimanapun Lewis Lu juga adalah umat manusia, Di bawah alam yang sama, Bagaimana dia bisa diyakinkan bahwa dia sangat rentan, Bos Lewis Lu, Jika ini masalahnya, Maka ia tidak akan segan, Raja Siluman Naga King mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, Dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, Di kulitnya yang gelap, Diselimuti lapisan sisik naga hijau, Dia tiba-tiba menghubung ke langit dan terjun ke awan, Detik berikutnya, Ada nyanyian naga yang memekakkan telinga di udara, Di langit yang gelap, Tubuh naga besar terbang melintasi awan gelap, Dan orang-orang yang hadir semakin berseru ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, Tubuh kak naga, Ya Tuhan, Ini adalah tubuh asli Raja Siluman, Naga King, Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju naga king, Dengan tubuh naga besar yang tidak dapat dilihat sekilas, Hingga saat ini, Lewis Lu juga merasakan krisis, Tubuh asli Raja Siluman pasti bisa mengangkat kerajaan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, Disinilah ras Siluman kuat, Artinya, Tubuh asli naga king saat ini telah melampaui alam spiritual Dzogchen, Dan dapat sepenuhnya meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari alam roh bumi, Tidak hanya itu, Tubuh asli Raja Siluman naga king masih semakin besar, Dan auranya juga semakin baik, Baru saja, Lewis Lu baru saja merasakan bahaya, Tetapi sekarang Lewis Lu juga menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa menahan langkah ini, Dia mungkin akan mati, Pada saat ini, Pena Tianwen di tangan Lewis Lu, Disertai dengan kekuatan Dewa Iblis, Terlepas dari tangan Lewis Lu, Berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, Lambat laut, Kekuatan samar kekuatan Dewa Iblis di tubuh Lewis Lu juga berubah lagi, Dari semula berwarna merah tua menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, Termasuk laut jiwa Lewis Lu, Mereka juga penuh dengan aura suci, Napas emas mengelilingi Lewis Lu, Dan Lewis Lu benar-benar menikmati perasaan ini, Pada saat krisis ini, Hatinya sangat rileks, Bahkan Lewis Lu juga berubah menjadi emas, Kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini langsung menggantikan semua kekuatan di tubuh Lewis Lu, Raja Siluman, Naga King, Yang melayang di udara dan siap untuk pergi, Merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, Dan bahkan berseru di mulutnya, Tidak mungkin, Mengapa ini? Bos Lewis Lu adalah jelas seorang manusia, Kenapa aku merasakan perasaan menindas ini? Pada saat yang sama, Para pemimpin dari wilayah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, Dan Rory tanpa sadar berlutut di tanah menghadapi kekuatan misterius ini, Saat aura terus meluas, Semua manusia dan ras Siluman di seluruh kota Lewis menghentikan pekerjaan mereka dan berlutut di tanah, Naga King, Yang panjangnya ratusan kaki, Juga menyusut menjadi bola dan berlutut di depan Lewis Lu setelah mendapatkan kembali tubuh manusianya, Melihat Lewis Lu dengan kaget, Entah kenapa, Dia tanpa sadar berteriak, Lihat Tuan Kaisar Siluman, Saat suara Naga King terdengar, Semua ras Siluman dan ras manusia di kota Lewis juga berteriak bersamaan, Lihat Tuan Kaisar Siluman, Rory melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit, Ini, Ini sebenarnya aura Kaisar, Bersambung, Bab 1234, Anmos Suang V.S. Lewis Lu, Tubuh reinkarnasi umat manusia telah terbangun, Semua tubuh reinkarnasi dapat merasakan aura Kaisar Bumi, Setelah kebangkitan, Lewis Lu telah mencapai kekuatan alam roh bumi, Meskipun kekuatan alam berbeda dengan tubuh reinkarnasi lainnya, Lewis Lu juga memiliki kesadaran sejati, Menurut pelindung, Potensi umat manusia sangat kuat, Lewis Lu juga samar-samar memahami bahwa setelah memasuki alam, Roh Bumi, Meskipun ada celah antar alam, Celah sebenarnya adalah persepsi setiap orang tentang jalan surga, Pertempuran dengan Raja Siluman Naga King tidak hanya membangkitkan aura Kaisar, Tetapi juga melangkah ke alam baru yang hidup, Ia juga memiliki pemahaman baru tentang hukum surga, Selama dua bulan, Ras Siluman, Di kota Lewis, Telah mendirikan arena kompetisi, Beginilah pertempuran yang sangat dinantikan dimulai, Pertempuran antara Angmos Suat, Tuan Muda dari Ras Iblis dan Kaisar Siluman yang baru, Raja baru dari Ras Siluman, Menimbulkan kehebohan, Dunia spiritual, Dan para pemimpin dari berbagai kekuatan di timur datang ke Sekte Kaisar Lewis, Dalam dua bulan terakhir, Lewis Lu tidak menganggur, Tidak hanya mengkonsolidasikan wilayahnya, Tetapi juga memahami teknik kultivasi dari Penatian Wen, Kekuatan Penatian Wen telah melampaui kognisi Lewis Lu, Karena Lewis Lu menemukan bahwa jika dia ingin benar-benar menggunakan kekuatan Penatian Wen, Dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri tentang persepsi kekuatan Dao, Bahkan jika wilayahnya sendiri ditingkatkan, Dia tidak dapat lagi menunjukkan kekuatan Penatian Wen, Ketua Sekte Misterius berada di posisi tinggi, Menghadap sekitarnya dari posisi tinggi, Raja Iblis Langit dan tujuh Raja Siluman masing-masing duduk di kiri dan kanan, Sementara tujuh besar Raja Siluman duduk berjejer dengan banyak guru alam spiritual, Pemandangan seperti ini membuat semua penonton yang datang menyaksikan pertempuran itu mau tidak mau tiba-tiba menghela nafas, Guru-guru alam spiritual sudah menjadi eksistensi tingkat puncak di dunia spiritual, Tetapi saat ini, Tidak hanya master alam spiritual yang tak terhitung jumlahnya, Tetapi juga alam spiritual, Bahkan bos setingkat ketua Sekte Misterius duduk di kota, Kebanyakan orang tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka, Lewis Lu berdiri dengan tenang di atas ring, Dan ras Iblis Anmos Suan menatap Lewis Lu dengan setengah tersenyum, Anmos Suan setelah tes yang sukses memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri, Bahkan jika dia dapat merasakan bahwa Lewis Lu berada di alam roh bumi, Dan tidak ada rasa takut pada dirinya, Tuan Kaisar Siluman, Lama tidak bertemu, Aku ingat, Dulu kamu tidak bermain pedang, Mengapa? Sekarang kamu tidak bermain pedang, Tapi malah bermain kuas, Anmos Suan mengejek, Lewis Lu tidak menjawab, Tetapi memandang ketua Sekte Misterius dikejauhan dengan ekspresi rumit, Meskipun dia banyak berkomunikasi dengan ketua Sekte terakhir kali, Lewis Lu selalu merasa di dalam hatinya bahwa ketua Sekte tidak sesederhana kelihatannya, Rory juga berdiri di samping ketua Sekte dari Sekte Misterius, Dan menatap Lewis Lu dengan cemas di atas panggung, Di bawah arena, Ada banyak suara, Ribuan orang duduk mengelilingi auditorium, Dan kota Lewis hampir keluar dengan kekuatan penuh, Ras Iblis, Banyak orang juga datang, Sudut mulut Raja Iblis langit mengangkat senyuman, Tentu saja, Dia sangat yakin dengan kekuatan Anmos Suan saat ini, Dan dia memanggil begitu banyak orang kesini untuk melihat Lewis Lu, Tanpa diduga, Selir Uni tiba-tiba berdiri saat ini dan berkata dengan lantang, Anmos Suan mewakili Ras Iblis, Dan Lewis Lu mewakili Ras Siluman, Untuk mendukung kompetisi ini, Ketua Sekte memutuskan bahwa pemenang Sayembara ini dapat memperoleh perintah penegakan hukum dari Sekte Misterius, Begitu suara itu turun, Suasana di tempat kejadian menjadi sangat ekstrim dalam sekejap, Raja Iblis langit sedikit terkejut, Dan ingin mengatakan sesuatu, Tetapi dia ragu untuk berbicara, Di matanya, Anmos Suan tidak boleh kalah dari Lewis Lu, Makna perintah penegakan Sekte Misterius terbukti dengan sendirinya, Di arena, Lewis Lu dan Anmos Suan berdiri di ujung konfrontasi, Lewis Lu, Aku akan mengambil kembali semua penghinaan yang ku dapat darimu hari ini, Anmos Suan berkata dengan marah dengan ekspresi ganas, Lewis Lu hanya berdiri di sana dengan ringan, Dan berkata dengan lembut, Hanya yang lemah yang akan merasakan penghinaan, Dan yang benar-benar kuat tidak akan peduli dengan hal-hal ini, Di mataku, Kamu hanyalah pemborosan itu saja, Semua orang yang hadir berseru, Tanpa diduga, Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Sudah tercium kecemburuan yang kuat, Anmos Suan memelototi Lewis Lu, Tidak berbicara, Hanya menghunus pedang panjang di pinggangnya dan mengarahkannya ke Lewis Lu, Ada keheningan di arena, Dan semua orang menahan nafas, Menunggu pertempuran yang akan segera terjadi, Anmos Suan setelah mengalami fusion, Aura di tubuhnya sudah menjadi aneh, Selain itu, Dia juga klon pencipta bencana puluhan ribu tahun, Meskipun Lewis Lu percaya diri, Dia tidak bisa mengabaikannya, Anmos Suan sudah lama ingin mencoba, Siap mencari tahu seberapa jauh kekuatannya saat ini telah tercapai, Boom, Tubuh Anmos Suan bergerak, Tubuh mulai tumbuh dengan cepat, Melayang di udara, Di area ini, Tubuh Anmos Suan seperti hantu, Puluhan energi pedang membanting ke arah Lewis Lu, Mengelilingi Lewis Lu dalam sekejap, Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengepung Lewis Lu, Tetapi tidak menyerang secara langsung, Dalam kehampaan, Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, Suara tajam dan menusuk, Membuat suhu di seluruh arena turun sedikit, Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, Langsung menyerang Lewis Lu dari segala arah dan setiap sudut, Tidak mengisahkan ruang bagi Lewis Lu untuk menghindar sama sekali, Kelihatannya biasa saja, Tapi energi yang terkandung dalam setiap energi pedang bahkan lebih kuat dari jurus unik Raja Siluman Naga King, Apalagi ini hanya hidangan pembuka, Di lapangan, Raja Siluman, Naga King yang baru saja menerobos, Tidak bisa menahan nafas ketika melihat serangan seperti itu, Jika dia mengambil langkah ini, Dia mungkin berubah menjadi daging dalam sekejap, Serangan yang sangat kuat tanpa jalan buntu, Kekuatan yang dihasilkan oleh energi pedang memancar ke seluruh arena, Saat ini, Lewis Lu juga bergerak, Dia dengan ringan melambaikan penatian Wen di tangannya, Menahan serangan kuat dari Anmo Suan secara langsung, Satu pukulan, Dua pukulan, Tiga pukulan, Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya rintuh seketika, Dan energi pedang berubah menjadi asap tebal, Langkah Anmo Suan dipecahkan oleh Lewis Lu hanya tiga kali, Lewis Lu melintas ke dalam kehampaan, Dan sesosok besar tampak muncul di belakangnya, Saat penatian Wen jatuh lagi, Asap tebal di cincin itu langsung tersebar, Ada keributan di arena, Dan semua orang berseru, Di mata ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Lewis Lu dapat melakukan trik tuan mudanya, Dan bahkan bagi mereka, Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, Tapi begitulah yang terjadi, Hanya dalam satu putaran, Lewis Lu benar-benar menunjukkan kekuatannya untuk diimbangi dengan tuan mudanya, Anmo Suan juga memandang Lewis Lu dengan heran, Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran pertama setelah Fiusyat, Dia akan penuh percaya diri, Pukul itu rusak seperti ini, Dan Lewis Lu terlihat santai, Seolah-olah dia tidak sedang berkompetisi dalam seni bela diri, Tetapi melambaikan kuas Tianwen untuk melukis, Anmo Suan, Giliranku, Bersambung, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!